Sebelum masuk ke dalam video, coba nonton tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Irvan R Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin Membahas mengenai Bentuk soal psikotest PT. APM Berhubung masih ada yang tanya-tanya mengenai bentuk soalnya Dan seperti apa sih contohnya Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh soal tersebut Tapi tidak lengkap, karena ada beberapa soal yang saya tidak tahu Seperti soal WS dan soal VALU Kedua soal itu saya lupa sih bentuk soalnya Tapi untuk soal PIG 5, Inteligensi 1 dan 2 Klerical sama following direction Nanti saya akan kasih tahu contohnya seperti apa Oke tanpa berlama-lama lagi Langsung saja mari kita simak video penjelasan soal tersebut Oke masuk kita ke soal psikotest yang pertama itu Soal BIG 5 Jadi soal BIG 5 ini soalnya berupa daftar pertanyaan untuk menilai kejujuran Yang diukur dari soal ini berdasarkan 5 aspek penilaian Dari mulai sangat tidak setuju sampai sangat setuju Jadi contoh soalnya berikut seperti ini Jadi ketika teman-teman menemui soal ini pada saat melakukan tes online Teman-teman pilih jawaban berdasarkan teman-teman Jadi kalau ada pertanyaan pengulangan Jadi teman-teman juga harus menjawabnya sesuai jawaban pertama Soalnya pada tes ini kadang soalnya diulang-ulang Makanya perlu adanya konsistenan dalam menjawab soal dan fokus juga sih Terus yang kedua itu soal Inteligensi 1 dan 2 Jadi soal ini itu berupa soal penalaran Ada soal mencocokkan gambar Ada soal melanjutkan gambar Dan sebagainya Untuk contoh soal yang pertama itu soal mencocokkan gambar Inteligensi 1 itu ada soal mencocokkan gambar Jadi contoh soalnya seperti ini Nah disini kita disuruh untuk memilih gambar Dua gambar yang memiliki kemiripan Dari lima gambar atau lima opsi ini A, B, C, D, E Kita disuruh memilih dua jawaban yang sesuai Sesuai atau yang beda dari yang tiga lainnya Nah perhatikan jawaban A Dan A dan C Memiliki gambar yang hampir sama Karena disitu ada kotak yang berisi titik hitam Atau persegi hitam Sedangkan antara B, D, dan E itu tidak ada hitam-hitamnya Atau cenderung sama gambarnya Jadi untuk soal ini kita pilih jawaban antara A dan C Nah sedangkan untuk soal yang berikutnya Soal ini melanjutkan gambar Nah soal berikut Perhatikan soal berikut Tuh Ada Persegi Lingkaran dan Ini apa namanya Kalau begini tuh Gak tau ah lupa Segi lima Ada segi lima Ikutin saja pola yang di atas Nah jadi Pada soal ini Yang jawaban yang tepat itu adalah Jawaban A Karena Lihat polanya Pola yang di atas kan Dari yang segi limanya Di dalam lingkaran Jadinya hasilnya Segi limanya di luar lingkaran Begitu kan dengan yang kedua ini Dari lingkaran yang di dalam kotak Terus yang Hasilnya sama dengan lingkaran di luar dan Apa namanya Segi Apa Segi empat atau apa inilah Pokoknya maaf Di jalan Pokoknya ikutin pola-pola Pada saat mengerjakan soalnya Terus kita lanjut ke soal berikutnya Yaitu soal WS dan value WS dan value ini Saya kurang ingat jelas sama soalnya Tapi soalnya hampir mirip Jadi untuk soal ini Saya skip Karena saya lupa bentuk soalnya Lanjut aja langsung ke soal Klerikal Nah Untuk soal klerikal ini Instruksi soalnya kita disuruh Memilih Jawaban yang Berisi angka semua Jadi pada Contoh soal ini ya Kan ada di bagian kiri itu Ada huruf LL1 Dan bagian kanan itu Ada huruf H semua Tiga-tiganya Nah disini itu kita disuruh memilih Jawaban yang berisi Angka semua Dengan demikian Jawaban diantara ini Tidak ada jawaban Yang memiliki Atau yang Berisi angka semua Maka opsi yang kita pilih adalah Jawaban spasi Kita klik Sedangkan jika Teman-teman menemui Jawaban Misalnya Di kanan ini Di kanan Jawabannya Ada angka semua Terus di kiri Ada huruf campur angka Maka Teman-teman jawabannya kanan Untuk soal ini Sebenarnya soal yang paling membosankan Dalam Mengerjakan psikotest ini Karena soal ini itu Jumlahnya banyak Dan bikin jenuh Saya juga Pada saat mengerjakan ini Ada beberapa soal yang Keliru Atau yang Salah jawab Karena Ini Bentuk huruf I sama huruf 1 itu Hampir mirip Makanya jadinya Salah Disini perlu fokus Saja sih Sampai kekonsistenan Dalam mengerjakan soal ini Terus Untuk soal yang terakhir itu Following direction Soal following direction itu Soal Perintah Jadi Disini Saya akan memberi contoh ini Contohnya Saya akan membaca Klik gambar segitiga Jika karyawan diwajibkan Untuk mengenakan Kemeja putih Dan celana merah Pada tanggal 17 Agustus Klik gambar lingkaran Jika tidak Sedangkan Ini instruksi Atau Soalnya sendiri Tulisannya sangat kecil Sekali Jadi disini Kita perlu ketelitian Atau perlu Melihat Dari jarak yang dekat Untuk melihat soalnya Karena disini Juga saya pusing Pada saat melihat tulisan Kecil-kecil Begitu Jadi Jadi di dalam Soal following direction Kita di Diwajibkan untuk Mengikuti instruksi Soalnya Dan kita juga Harus teliti Dalam membaca instruksi Soal ini Sebenarnya mirip Sama soal Army Alpha Pada psikotest Biasama Nah jadi Itulah Soal-soal yang Ada pada saat Psikotest Disini saya hanya Bisa menjelaskan Beberapa soal aja Yang ada Dan kebacetan sih Soal-soal Kepribadian ya Ada Soal Tiu 5 Kalian pelajarin lah Karena Soal gambar Itu Cocokan gambar Itu lumayan banyak juga sih Terus juga ada Soal menyusun Ini Menyusun Kalimat Contohnya seperti ini Saya kasih tau Saya suka menolong Teman-teman saya Bila mereka Berada dalam Kesulitan Saya akan melakukan Pekerjaan apa saja Sebaik mungkin Nah dalam soal ini nih Ada 5 kalimat Atau 6 lah Gak salah Kurang ingat sih Jadi Pada saat soal ini Kita disuruh Untuk menyusun Sebuah kalimat tersebut Dari yang sesuai Sama diri kita Dan dari yang Dan sampai Ke Sampai yang Tidak sesuai Sama diri kita Jadi teman-teman Akan menemui soal Pertanyaan Pertanyaan begini Saya juga Awalnya sempat bingung Bagaimana cara Menjawab soal ini Karena kebanyakan soal Yang lainnya Kan juga Jawabannya dipilih Tinggal pilih Tapi kalau ini Disuruh Menyusun kalimat Nah demikianlah Contoh soalnya Teman-teman Jadi teman-teman Kalau ini pelajari Sebaiknya pelajari Soal kepribadian Banyakin Seperti soal Tio 5 Soal Tio 5 Itu banyak Soalnya soal Mencocokan gambar Yang begitulah Sekalian disini Juga saya akan Membuka grup baru Ya grup HpM yang ketiga Soalnya Grup yang Sharing HpM 1 dan 2 Itu sudah full Anggotanya Jadi disini Juga saya akan Membuka ya Untuk Anggota Yang ingin bergabung Silahkan kalian Klik link Di deskripsi video ini Untuk bergabung Kedalam grup ya Oke Jika ada Kesalahan informasi Dan kekurangan info Mohon maaf ya Karena Saya juga Disini hanya Memberikan sedikit Pengetahuan saya Kepada teman-teman Yang ingin melakukan Tes Psikotest Di PT HpM Jadi Kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan Sekian Sampai ketemu lagi Dengan saya Irfan Art Bye